Seorang anak perempuan di kota Semarang, Jawa Tengah nyaris menjadi korban penculikan oleh dua pria. Aksi penculikan dapat digagalkan saat warga berdekat teriakan korban minta tolong. Percobaan penculikan dialami oleh seorang anak perempuan pada Senin petang kemarin di kota Semarang, Jawa Tengah. Kejadian terjadi saat korban berjalan seorang diri usai dari toko kelontong yang tidak jauh dari rumahnya. Tiba-tiba didatangnya oleh dua orang pria dengan sepeda motor menawarkan untuk ikut dan memberinya sebuah permen. Namun korban menolak dan berteriak minta tolong. Warga yang mendengar pun langsung meneriaki kedua pelaku. Kalau ada toko, maksudnya berhenti, ada orang buah berhenti naik motor, bertanya. Bertanya? Soalnya bertanya, tawarin. Ya, cuma dia ayo ikut om gitu berhenti, terus ayo dia ikut om gitu. Terus ditawari apa? Permen katanya. Ditawari permen, tetap nggak mau? Nggak mau. Terus? Ya, langsung dia enok, tolong-tolong itu tadi terus ada orang. Bantuin. Sementara itu pihak kepolisian setempat telah menerima adanya laporan dugaan percobaan penculikan dari warga. Dan sedang mengusut kasus ini dengan mencari seluruh rekaman kamera pemantau di sekitar lokasi kejadian. Si anak ini akan belajar ke warung. Belajar ke warung, kemudian didatangi oleh dua pemuda tidak dikenal, menggunakan kendaraan NMAX warna hitam. Kemudian ditawari permen, dan diajak kemudian ditarik tangannya. Dan adik ini tidak mau. Kemudian berteriak, minta tolong. Kebetulan warga di sekitar yang mendengar, kemudian meneriaki dua orang tersebut, maling mencuri. Kemudian kedua orang tidak dikenal tersebut, melarikan diri. Atas kejadian tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan memberi edukasi kepada anak-anak untuk belajar melindungi diri agar terhindar dari aksi kejahatan. Terima kasih telah menonton!